Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan channel youtube di Joko Vlog untuk ngobrol kali ini atau ngobrol bebas disini saya akan membahas tentang perjalanan investasi saya sehingga saya bisa mencairkan mata uang kripto sebesar 100 juta rupiah kemudian setelah saya cairkan akan saya masukkan ke SBN atau surat berharga negara yang ditanggal 26 April 2024 ini SBN sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan teman-teman perlu ketahui bahwa saya mengumpulkan atau berinvestasi kripto ini dari uang kecil jadi supaya nanti teman-teman itu bisa memahami bagaimana perjalanan saya berinvestasi di kripto karenci teman-teman ketahui bahwa dulu itu saya pernah digaji 100 ribu per bulan artinya teman-teman gak usah khawatir bagi teman-teman yang gajinya sekarang itu tidak terlalu besar bahkan masih di bawah OMR dulu saja saya pernah digaji saya pernah digaji 100 ribu per bulan dan sekarang saya sudah bisa mencairkan kripto itu mencapai 100 juta dengan keuntungan sekitar 250 persen dan itu saya kumpulkan pelan-pelan teman-teman ya oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan jangan skip video yang saya sampaikan kepada teman-teman di ngobrol ngobrol bebas bersama Jokovlog oke teman-teman disini saya akan menceritakan sejarah perjalanan investasi saya di investasi cryptocurrency apakah saya itu memasukkan uang cukup besar saya bisa mendapatkan sekitar 100 juta rupiah di bulan kemarin saat bitcoin mau helping atau sekitar harga per coinnya itu sekitar 1 miliar teman-teman dan teman-teman ketahui juga bahwa saya pernah digaji 100 ribu per bulan ya tetapi karena saya itu sudah memiliki mimpi maka mimpi itu harus teman-teman pikirkan setelah teman-teman pikirkan mimpi itu harus teman-teman ucapkan juga kemudian lakukan dan harus teman-teman konsisten gitu ya teman-teman nah alasan kenapa kok saya membuat konten video ini ya kenapa kok harus dibuat yang pertama teman-teman saya ikut sangat prihatin ya sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini salah satunya banyak saudara-saudara saya itu yang terjebak di investasi kripto ya jadi alasan kuat kenapa video ini saya buat jadi saya tidak mau flexing teman-teman sebenarnya tetapi karena saya membaca berita yang menurut saya itu sangat prihatin banget ya banyak orang yang terjebak ingin cepat kaya dan berinvestasi di kripto alhasil ada sesuatu hal yang menurut kita bersama itu sangat mengkhawatirkan jadi yang pertama itu banyak bundir teman-teman jadi banyak anak muda sekarang ya itu FOMO kripto atau karena kripto sekarang itu naik hampir 1 miliar ternyata anak-anak muda itu karena tidak paham tentang investasi di kripto banyak yang melakukan bundir atau bunuh diri alasannya dia memasukkan uangnya itu bukan uang dingin tetapi uang panas uang yang akan dipakai dalam jangka pendek kemudian dimasukkan di kripto dan parahnya lagi orang ini atau anak muda ini itu tidak paham ya tidak paham tentang kripto currency yang ujung-ujungnya anak muda ini itu pengen cepat kaya nah ini ya pengen kekayaan secara instan nah inilah yang perlu teman-teman pahami bahwa investasi kripto itu termasuk investasi yang beresiko tinggi ya orang mengatakan underlyingnya itu tidak jelas ya makanya kalau teman-teman mau masuk ke kripto currency niatlah yang pertama itu adalah teman-teman pengen hidup miskin ya ini yang penting karena kalau teman-teman itu masuk ke kripto kemudian niatnya itu pengen hidup miskin maka teman-teman sudah belajar yang namanya ikhlas ya jadi uang yang teman-teman masukkan itu berpotensi akan hilang semuanya nah dengan teman-teman niat hidup miskin diharapkan saya sendiri ya ini 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 bercermin dari saya sendiri saya masuk ke kripto itu bukan untuk mencari kekayaan teman-teman tapi pengen menjadi orang miskin ya dengan saya itu targetnya menjadi orang miskin maka uang yang saya gunakan itu adalah uang uang dingin atau uang yang besok itu mau saya buang atau uang jajan nah gitu teman-teman nah dengan ini maka teman-teman itu secara lambat laun pelan-pelan teman-teman itu belajar yang namanya ilmu ikhlas ini penting banget ilmu ikhlas ini karena kalau teman-teman itu memasukkan uang ke kripto kemudian uangnya itu tidak balik atau terbakar atau menguap kalau teman-teman tidak memiliki ilmu ikhlas maka yang pertama ini bundir itu menjadi jalan bagi teman-teman pengen melepas beban teman-teman ya jadi itu ya masuk ke kripto niatnya pengen menjadi orang miskin bukan menjadi orang kaya ini yang saya lakukan kemudian yang ketiga itu sejarah jadi pahamilah sejarah kenapa kripto itu diciptakan ya poin utama dari kripto ini diciptakan setelah saya pelajari cukup lama sejak tahun 2012 teman-teman ini saya pelajari saya mau masuk ke kripto aja saya butuh waktu bertahun-tahun ya utam intinya adalah kripto ini diciptakan karena ada ketidakadilan di beberapa negara contohnya ya Amerika Serikat itu bisa mencetak dolar suka-suka Amerika tanpa underlying emas makanya orang pengen pengen menciptakan sebuah mata uang yang tidak memiliki entitas atau mata uang yang memang tidak dipegang oleh siapapun yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa tapi dimiliki oleh banyak orang nah inilah teman-teman harus paham sejarah kripto teman-teman harus kembali lagi kalau pengen berinvestasi kripto kembali lagi ke ruhnya kripto ya jadi ruhnya kripto itu adalah salah satunya kalau teman-teman berinvestasi karena investasi itu jangka panjang carilah mata uang kripto yang tidak dipegang oleh entitas siapapun artinya itu adalah milik bersama ya contohnya adalah bitcoin litecoin dan seterusnya jadi bitcoin itu tidak memiliki entitas yang memiliki tidak ada kemudian litecoin juga sama dia dilepas yang megang adalah seluruh orang yang memiliki coin nah yang contoh yang memilih yang dipegang oleh orang contohnya adalah ethereum ya berdasarkan projek itu ya nah itu sebenarnya itu sudah keluar dari purnya dari kripto karena kripto itu sejarah keluarnya ya tidak memiliki tidak dimiliki oleh entitas siapapun nah makanya teman-teman harus memahami ini nah banyak yang gagal atau bundir ini karena dia tidak memahami sejarah dari kripto jadi dia membeli token-token jadi token itu sebenarnya adalah bukan coin jadi ethereum itu adalah coin kemudian karena modelnya adalah menggunakan smart contract ya kemudian ini ada entitasnya ya jadi orang yang mengambil sampai bundir itu mengambil token atau coin yang ada entitasnya ada yang menciptakan menciptakannya itu jelas jadi tidak dilepas ke masyarakat pemegang coinnya nah kalau teman-teman saja apa itu masuk ke kripto itu gara-gara contohnya ethereum ethereum kan berbasis project berbasis project itu berarti kan ada orang yang mengembangkan sampai sekarang nah ini sangat bahaya teman-teman ya karena itu sudah di luar dari core-nya cryptocurrency jadi core-nya cryptocurrency itu salah satunya itu tadi ya teman-teman tidak boleh ada yang memegang karena kalau ada yang memegang dia yang menguasai terus apa bedanya dengan mata uang dolar apa bedanya dengan mata uang piar gitu ya teman-teman kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus bersabar ya nanti akan saya tunjukkan saya itu investasi di tahun mulai tahun berapa masuk ke crypto dan saya itu belajar investasi itu mulai tahun berapa saya butuh waktu yang sangat panjang teman-teman ya untuk mencapai saya mendapatkan uang 100 juta ini ini tidak instan ya saya beri ceratan ke teman-teman yang anak-anak muda ini yang gundir ini dia itu mencari kayaknya cara instan teman-teman harus ketahui bahwa mencari uang itu tidak semudah membalikkan pangan butuh proses ya jadi masuk ke crypto itu perlu kesabaran karena teman-teman itu nanti akan apa itu namanya akan melihat grafik ya grafik dari koin yang teman-teman beli itu bisa jadi saat kita beli itu harganya turun kemudian harganya di paling tinggi kemudian beberapa hari kemudian koin tersebut nyungsep tidak ketulungan dan ini sering saya temui selama saya menjadi investor di crypto jadi saya sering merasa harga crypto yang saya beli khususnya bitcoin itu naik turunnya seperti roller roller coaster ya dan teman-teman harus bersabar kemudian masalah jual dan masalah beli teman-teman di crypto itu syaratnya teman-teman harus beli di harga rendah jual di harga tinggi makanya teman-teman ini menentukan mata uang crypto itu teman-teman tidak boleh ngasal ya contohnya yang saya sarankan kalau teman-teman nanti mau masuk ke crypto salah satunya adalah bitcoin karena saya dapat 100 juta ini sebenarnya dari bitcoin teman-teman ya bukan dari coin yang lain memang ada tambahan coin-coin yang lain tapi coin-coin yang lain itu rata-rata saya menggunakan coin yang itu tadi yang tidak ada entitas ya litecoin kemudian yang ethereum itu juga sudah saya buang saya sudah niatnya ethereum itu tidak saya jadikan untuk investasi jadi hanya saya gunakan untuk mainan jadi beli di harga murah saya jual di harga tinggi begitu teman-teman bukan investasi ya kemudian gunakan uang dingin uang dingin itu apa uang dingin itu adalah uang yang niatnya memang dibuang uang yang niatnya memang tidak digunakan untuk jangka pendek atau bahkan uang ini memang betul-betul bingung mau digunakan itu apa ya harus menggunakan uang dingin ya supaya teman-teman nanti tidak terjadi bundir ini yang saya lakukan teman-teman saya menggunakan uang dingin saya mengumpulkannya pelan-pelan contohnya begini saya misalkan ya punya uang 100 ribu saya bingung nih ini mau digunakan untuk jajan atau untuk belanja online nah ini kan sama-sama dibuang teman-teman nah itu saya masukkan ke kripto karena itu uang dingin uang yang memang niat saya bakar gitu ya kemudian masalah cut loss jangan pernah cut loss teman-teman selama saya berinvestasi di kripto saya itu tidak pernah cut loss atau jual di harga rendah ya jadi saya beli di harga tinggi kemudian saya jual di harga rendah saya gak pernah sampai sekarang kalau masalah apa rugi saya sampai sekarang itu sudah rugi 2 digit teman-teman di kripto ya tetapi saya dapat untung 3 digit 100 juta itu sudah saya cairkan dan yang belum cair itu ada sekitar 2 digit yaitu di litecoin ya di litecoin sekarang masih berdarah-darah dan saya tidak akan pernah jual terus apakah saya pernah rugi yang banyak pernah di luna nah di coin luna itu saya pernah rugi tapi saya gak pernah cut loss sampai sekarang itu di luna yang klasik itu masih saya pegang intinya seperti ini bahwa teman-teman itu rugi memang secara virtual tetapi secara nyata kalau teman-teman belum menjual berarti teman-teman itu sebenarnya gak rugi jadi sampai sekarang itu saya gak pernah rugi saya katakan seperti itu kemudian konsisten nah ini penting konsisten artinya apa teman-teman harus memantau pergerakan harga dari mata uang kripto kalau saya ya saya bitcoin sama litecoin yang saya pantau saat harga coin tersebut itu nyungsep itulah saya masuk saya harus beli saat harganya itu naik maka saya gak beli ya kalau naiknya itu sudah sesuai dengan standar yang saya inginkan misalkan untuk litecoin itu mau saya jual di harga 6 juta ya makanya kalau 6 juta ya saya sudah harus lepas suka gak suka harus saya lepas jadi ini ya teman-teman jangan pernah cut loss ya ini menjadi kunci sukses teman-teman nanti di kripto dengan konsisten ya teman-teman jadi teman-teman beli di harga paling rendah jual di harga paling tinggi terus seperti itu itu yang namanya trading ya kemudian coin cari coin yang jelas ini penting banyak anak-anak muda yang bundir itu gara-gara yaitu tadi mencari coin-coin yang tidak jelas mencari token-token yang tidak jelas dia hanya melihat dari proyeknya kalau saya sampai sekarang saya belum berani kalau memang ya saya sampaikan teman-teman membeli apa token-token yang ada proyeknya yang jelas itu memang bisa jadi keuntungan teman-teman bisa berlipat ganda bisa sampai 1000% bisa sampai 2000% bahkan sampai 1 juta tetapi bagi saya saya belum berani karena uang saya masih sedikit teman-teman ya uang saya masih sedikit saya sayang dengan uang yang saya miliki hingga saya mencari coin yang jelas coin yang jelas itu yang apa kalau saya sendiri itu saya hanya memegang dua yang pertama adalah bitcoin itu yang paling banyak kemudian yang kedua itu adalah apa namanya bitcoin bitcoin sudah saya jual dapat 100 juta itu tadi litecoin masih rugi teman-teman dan belum saya jual sampai sekarang saya menunggu litecoin di harga sekitar 4 sampai 6 juta baru saya jual kemudian alasan konten ini saya buat itu salah satunya adalah masalah pajak teman-teman suka tidak suka teman-teman investasi yang saya uang yang saya investasikan itu terpantau sama pajak aplikasi dari kripto itu sudah dihubungkan dengan kantor pajak investasi saham juga sama kemudian SBN apalagi obligasi apalagi jadi sudah terhubung jadi saya merasa rugi kalau apa yang sudah saya kerjakan dipantau sama pemerintah kalau teman-teman itu tidak tidak apa ya namanya tidak tidak belajar dari apa yang sudah saya pelajari sampai hari ini itu teman-teman nah selanjutnya teman-teman jangan beli kripto kalau anda itu belum melakukan ini ini yang saya kerjakan teman-teman sejak tahun 2012 ya ingat teman-teman saya mulai berinvestasi itu sejak 2012 jadi saya dapat 100 juta itu jangka waktunya berapa tahun itu ya 12 ditambah sekitar 12 tahun ada ya 12 tahun teman-teman yang harus saya kerjakan jadi apa yang pertama kali teman-teman harus lakukan seperti yang saya lakukan itu adalah mimpikan dengan mata terbuka nah ini penting mimpikan dengan mata terbuka jadi alurnya itu mimpikan pikirkan ucapkan lakukan konsisten mimpikan teman-teman memiliki mimpi apa teman-teman kalau saya sendiri itu saya pengen mendapatkan uang hanya tidur dapat duit atau menjadi sleeping investor nah setelah teman-teman itu memiliki mimpi kemudian pikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya mimpi ini bisa terwujud saya harus memasukkan di instrumen-instrumen investasi apa saja kemudian ucapkan nah ucapkan itu bisa jadi teman-teman ucapkan di dalam hati atau mungkin teman-teman bisa ucapkan di media sosial saya sendiri cara mengucapkannya supaya nanti saya mengingat apa yang saya mimpikan itu saya lempar ke media sosial target-target apa yang saya pengen supaya saya menjadi sleeping investor lakukan nah ini yang berat teman-teman lakukan setelah teman-teman memimpikan pikirkan ucapkan harus lakukan kalau teman-teman hanya mimpikan pikirkan dan ucapkan saja belum teman-teman lakukan maka mimpi teman-teman tidak akan terwujud ya kalaupun dilakukan itu kok teman-teman gagal ya gak apa-apa berarti mimpi teman-teman itu sudah mulai akan terwujud dan yang terakhir itu adalah konsisten nah ini yang paling berat teman-teman konsisten konsistensi itu adalah paling berat jadi teman-teman harus menguang berapapun yang teman-teman miliki teman-teman harus masukkan konsistennya apa kalau saya sendiri teman-teman saat harga kripto itu turun bitcoin dan bitcoin turun itu saya harus beli berapapun walaupun hanya seribu walaupun hanya dua ribu itu saya lakukan secara konsisten jadi beli saat harga turun jangan beli saat harga naik jadi saat orang itu pada ketakutan membeli kripto saya malah masuk uang berapapun akan saya masukkan makanya saya harus menyediakan uang yang mau saya bakar daripada saya gunakan untuk jajan itu saya kumpulkan pelan-pelan teman-teman jadi berat banget teman-teman saya sampaikan bahwa teman-teman untuk mendapatkan uang 100 juta ini berat itu yang saya lakukan jadi banyak hal-hal kesenangan-senangan yang saya tunda dulu teman-teman banyak sekali yang harus saya tunda kemudian yang kedua itu adalah komitmen gaji kecil ini bukan halangan untuk berinvestasi teman-teman saya sampaikan saya itu pernah digaji 100 ribu per bulan teman-teman tahu gaji yang 100 ribu itu di bidang apa rata-rata di bidang pendidikan saya tidak mau menyampaikan saya itu dulu pernah kerja di mana itu itu tidak penting artinya bahwa teman-teman dengan gaji yang sedikit teman-teman itu tetap bisa berinvestasi komitmen teman-teman mimpi teman-teman yang tadi sudah teman-teman mimpikan jadi sebenarnya adalah niat gaji berapapun sebesar apapun kalau teman-teman itu tidak memiliki komitmen untuk berinvestasi maka dirasa uang teman-teman itu hanya sedikit saya saja yang pernah digaji 100 ribu per bulan saja saya bisa berinvestasi teman-teman itu sebagai titik balik teman-teman ya jadi apa yang saya sampaikan ini adalah realitas saya tidak ber apa itu namanya berbohong pada teman-teman apa yang saya kerjakan itu yang saya sampaikan di video ini jadi komitmen untuk teman-teman berinvestasi kemudian teman-teman harus belajar oke saya mulai berinvestasi di tahun 2012 saya kerja di tahun 2008 dari gaji 100 ribu per bulan teman-teman nah bagaimana saya masuk ke investasi karena saya gajinya itu dari 100 ribu per bulan ya berarti untuk wira-wiri saja itu sudah habis teman-teman untuk bensin makanya di tahun 2018 di samping saya bekerja dengan gaji yang hanya 100 ribu per bulan ini teman-teman 100 ribu 300 400 500 itu ya paling mentok 500an ya di tahun 2008 itu saya harus cari pekerjaan lain saya membuka usaha saya mengajukan proyek dan yang paling banyak yang saya dapatkan itu dari proyek-proyek teman-teman saya kumpulkan teman-teman dari 2008 sampai 2012 kemudian kok sedikit layak untuk dibuat investasi saya masukkan ke investasi jadi setelah saya dapat uang banyak dari proyek itu saya tidak langsung gunakan untuk senang-senang teman-teman tapi saya kumpulkan untuk berinvestasi nah modelnya itu saya belajar investasi itu dengan model teknik sederhana yaitu menggunakan teknik anak tangga seperti ini dari bawah sampai ke atas ya kemudian saya bermimpi menjadi sleeping investor itu cukup sederhana simple saja teman-teman mulailah bermimpi mendapatkan uang 50 ribu per bulan kalau saya dari situ bayangkan saya gaji 100 ribu per bulan memiliki mimpi mendapatkan gaji 50 ribu per bulan tanpa harus kerja kemudian setelah itu teman-teman menaikkan lagi 400 ribu per bulan menaikkan lagi 2 juta per bulan sesuai dengan gaji teman-teman itu sekarang berapa artinya saya belajar berinvestasi itu memimpikan yang tidak bisa saya capai jadi pada waktu itu di tahun saya kan mulainya di 2012 ya teman-teman setelah uang terkumpul pada waktu itu saya masuk pertama kali itu di investasi yang low risk yang paling mudah itu adalah deposito deposito pertama kali itu pada waktu itu saya mendapatkan bunga saya masukkan dapatkan bunga itu bunganya sekitar 8% dapat 32 ribu per bulan teman-teman jadi saya tidak kerja itu dapat 32 ribu per bulan tapi kan target saya itu kan 50 ribu per bulan jadi belum memenuhi berarti saya harus mengumpulkan uang lagi sampai target 50 ribu per bulan itu sudah bisa terpenuhi nah setelah bisa terpenuhi teman-teman saya naikkan lagi ke 400 ribu per bulan dan seterusnya sampai teman-teman itu apa terbiasa jadi disini saya kenapa kok saya masukkan ke apa itu namanya ke obligasi bukan bukan ke obligasi ke deposito karena termasuk salah satu investasi yang resikonya sangat rendah ini yang paling mudah nah teman-teman teman-teman mulailah cari bunga berapapun silahkan teman-teman memiliki target satu bulan mendapatkan 50 ribu udah teman-teman gimana caranya dapat 50 ribu dengan sekarang bunga deposito sekitar 3-4 persen berapa uang yang harus teman-teman kumpulkan supaya dapat 50 ribu sesimpel itu kemudian teman-teman naikkan ini tujuannya apa saya tujuannya supaya saya mulai ikhlas untuk memasukkan ke investasi karena tidak semua orang itu mampu melakukan ini teman-teman teman-teman punya lebih banyak kemudian dimasukkan ke investasi itu sepertinya sayang tapi teman-teman itu lebih rela uang teman-teman teman-teman gunakan untuk kesenangan teman-teman untuk membeli mobil untuk membeli baju membeli lipstick dan seterusnya jadi saya suka tidak suka karena kondisi gaji saya pada waktu itu sedikit saya harus mulai berinvestasi saya pikirannya cuma simple konon yang penting gimana saya mendapatkan uang itu hanya dengan tidur doang gitu ya kemudian setelah itu teman-teman setelah itu teman-teman harus ada niat niat berinvestasi itu teman-teman niatnya adalah untuk miskin dengan teman-teman itu niatnya untuk miskin berarti teman-teman menggunakan uangnya itu adalah uang uang dingin gitu loh teman-teman tujuannya tujuannya hanya itu kita harus belajar seperti itu teman-teman harus belajar ikhlas dan ini yang saya lakukan teman-teman saya niatnya miskin ternyata kok saya mau mendapatkan uang 100 juta dari kripto dan itu saya syukuri gitu loh dan uang itu sebenarnya uang yang saya buang eh malah balik lagi kemudian yang kelima ini ya teman-teman kelemahanmu jadi kelemahanmu di mata orang jadikan itu kelebihanmu nah ini penting orang yang bisa melihat kelemahanmu itu adalah orang lain bukan diri kamu sendiri teman-teman ya dan teman-teman harus mulai belajar itu ya jadi kalau teman-teman itu dikritik sama orang gara-gara kelemahan teman-teman teman-teman harusnya bersyukur Alhamdulillah gitu ya karena ada orang yang berhatian dengan teman-teman nah kelemahanmu itu apa ya jadi saya sendiri pun memiliki kelemahan dan saya senang kalau teman-teman atau rekan-rekan sepekerja saya itu menyampaikan kepada saya bahwa saya itu kelemannya itu adalah yang pertama itu pelupa kemudian yang kedua itu adalah jarang membalas WA atau chat nah ini sebenarnya adalah bagi orang lain itu adalah kelemahanmu tapi di mata saya itu adalah kelebihan saya kenapa kok bisa yang pertama saya adalah pelupa pelupa bagi orang lain itu tapi bagi saya itu menguntungkan bagi saya teman-teman ya karena saya dengan lupa ini saya bisa berinvestasi di yang high risk atau yang low risk jadi misalkan ya saya memasukkan di deposito uangnya karena saya pelupa sehingga apa yang saya masukkan itu kadang saya nggak ngecek lagi nah cocok banget kalau teman-teman yang memiliki sifat lupa ini masuk ke kripto atau ke saham karena kripto itu grafiknya naik turun yang sangat ekstrim sehingga kalau teman-teman itu tidak memiliki sifat lupa itu bahaya karena saat teman-teman membeli suatu mata koin membeli koin kemudian harganya turun rendah dan teman-teman sering melihat grafik teman-teman bisa menjual di harga yang rendah alhasil apa teman-teman rugi jadi hal yang perlu teman-teman miliki kalau teman-teman berinvestasi di kripto yang high risk ini teman-teman harus menjadi belajar menjadi orang lupa caranya masukkan setelah itu lupakan ya masukkan lupakan masukkan lupakan begitu terus ya setelah teman-teman masukkan teman-teman nggak boleh menonton grafik lagi teman-teman bisa nggak seperti itu ya nah makanya bagi orang yang lupa silahkan teman-teman masuk aja ke kripto ya itu sangat sangat bagus banget ya teman-teman karena uang yang teman-teman masukkan itu setelah beberapa tahun teman-teman buka teman-teman kaget uangnya sudah menjadi banyak ya jadi saya masuk ke kripto itu di tahun 2021 teman-teman nanti akan saya tunjukkan sejarahnya kemudian di 2024 ini saya cairkan jadi saya perlu 3 tahun karena apa saya masukkan kemudian saya lupakan nah kemudian jarang membalas chat itu juga sebenarnya keleman ya bagi orang lain itu keleman tapi itu menjadi kelebihan yang bisa saya gunakan ya untuk mencari keuntungan pribadi ya contohnya ya itu tadi dengan saya itu itu tadi ya jarang membalas chat itu saya gunakan untuk berinvestasi di kripto sama di saham sehingga notifikasi-notifikasi ya harga naik harga turun itu saya tidak berpengaruh ya lalu saya jarang membaca walaupun yang penting itu kalau saya membeli kripto saya beli kemudian langsung saya jual di hari itu juga tapi di harga tertentu contohnya kemarin saya beli di harga sekitar 250 juta untuk bitcoin kemudian saya jual di harga 980 juta kemudian saya lupakan udah karena di pasar kripto itu kita bisa menjual secara otomatis di harga tertentu ya jadi beli setelah terbeli kemudian langsung dijual di harga yang kita targetkan kalau sudah memenuhi target ya sudah gitu ya kemudian yang ke enam ini adalah dirimu itu yang paling bisa dihandalkan jadi teman-teman harus yakin pada diri teman-teman jangan percaya sama orang lain kalau anda percaya sama orang lain itulah salah satu awal kegagalan teman-teman ya contohnya orang ada yang untung di token jiba inu kemudian teman-teman ikut beli padahal teman-teman itu gak tahu jiba inu itu kok apa tokennya itu memilih karakteristik seperti apa teman-teman langsung beli saja padahal belinya itu di harga paling tinggi hasil teman-teman anjlok harganya sekarang teman-teman akhirnya gak bisa menjual jadi percayalah pada dirimu dirimu itu yang paling ganda dan sampai sekarang saya dapat 100 juta ini teman-teman itu saya hanya percaya pada diri saya sendiri saya mempelajari bitcoin dan bitcoin itu saya pelajari sendiri saya pahami karakteristiknya itu seperti apa kapan saya harus masuk kapan saya harus keluar karena di crypto ini saya anggap investasi model siklikal harus tahu masuknya harus tahu keluarnya supaya mendapatkan cuan itu teman-teman nah selanjutnya teman-teman kalau seperti yang saya ceritakan tadi ya saya mulai berinvestasi tahun 2012 di 2024 ini saya sudah bisa menikmati hasil nah teman-teman harus belajar dari investasi yang memiliki resiko rendah ya contohnya adalah deposito sekarang ada SPN sekarang ada aplikasi negara kemudian baru masuklah ke high risk ke crypto dan saham nah prinsipnya yang saya pegang teman-teman banyak motivator-motivator yang menyampaikan seperti ini keluarlah dari zona aman titik kalau saya tidak keluarlah dari zona aman tapi anda sudah aman jadi motivator-motivator itu sebenarnya saya anggap itu salah keluarlah dari zona aman titik enggak jangan-jangan ini hati-hati ya motivasi-motivasi ini hati-hati harus teman-teman tambahin sendiri tapi anda sudah aman inilah yang saya lakukan teman-teman saya memang keluar dari zona aman tapi saya itu sudah aman contohnya saya belum sebelum masuk ke crypto dan saham yang memiliki resiko tinggi itu saya sudah melakukan diversifikasi melakukan diversifikasi yang pertama kali di tahun 2012 itu saya masuk ke deposito dengan target bunga hanya 50 ribu per bulan saja kemudian saya naikkan 300 saya naikkan 400 saya naikkan 500 wah itu sudah babak belur teman-teman teman-teman deposito per bulan mendapatkan 500 ribu per bulan teman-teman berapa uang yang harus teman-teman kumpulkan dan itulah yang saya lakukan bertahun-tahun sampai di tahun 2012 sampai 2021 itu yang saya lakukan berapa tahun sekitar 6 tahun 8 tahun 8 tahun saya main di deposito jadi saya lebih banyak memasukkan saya belajar disitu untuk menyisihkan sebagian uang yang saya dapat untuk saya lakukan investasi itu berat banget teman-teman seperti yang saya sampaikan konsisten konsisten ini yang berat dan tidak semua orang bisa melakukan ingat teman-teman saya gajinya itu mulai dari 100 ribu dan saya suka tidak suka harus menyisihkan uang dari gaji itu berapa yang harus saya gunakan untuk makan teman-teman dan saya tidak khawatir karena saya hidup di desa hidup di desa itu apapun bisa digunakan untuk makan kalau makan apapun saya makan yang penting kenyang gitu saja tidak usah sehari enak yang penting kenyang sehat bergizi ya begitu nah sekarang ya teman-teman di tahun 2020 itu saya 2021 2022 ya itu saya sudah masuk ke SBN dan obligasi deposito lambat laun sudah saya sudah tidak ada saya hampir saya masukkan ke SBN dan obligasi negara nah ini di tahun 2020-an ya itu sudah mulai masuk ya kemudian kalau ini sudah aman teman-teman saya sudah melakukan diversifikasi saya baru masuk ke kripto teman-teman nah sebelum masuk ke kripto di tahun 2012 itu saya belajar teman-teman ya saya mempelajari kripto mana yang saya harus masuk bayangkan saya butuh 8 tahun untuk masuk ke kripto ya jadi teman-teman jangan anggap bahwa saya itu mendapatkan uang 100 juta itu secara instan tidak ada yang banyak yang saya korbankan teman-teman ya kemudian karena saya sudah mengumpulkan banyak uang saya tujuannya masuk ke kripto berarti saya harus berinvestasi dari kepala ke atas leher ke atas ya teman-teman investasinya adalah leher ke atas apa itu saya menempuh S2 teman-teman S2 S2 nya adalah mengambil jurusan komputer atau magister komputer ya untuk apa untuk menambah wawasan sebelum saya masuk ke kripto karena masuk ke kripto itu niatnya saya tidak main-main yang akan saya masukkan cukup besar dan di tahun 2026 nanti uang yang saya masukkan ke kripto itu sudah 3 digit teman-teman saya berani karena saya sudah mempelajari sejak tahun 2012 ditambah lagi saya ambil S2 ya walaupun pada waktu itu S2 nya memang ada masalah teman-teman ada masalah yang tidak bisa saya sampaikan ke teman-teman yang sebenarnya niat S2 itu sebenarnya untuk menghindari masalah itu saja tetapi ada tujuan tipis-tipis itu untuk mempelajari kripto nah dari situlah saya mendapatkan banyak sekali ilmu apa yang harus saya harus belajar banyak ya saya mengenal itu apa namanya jurnal ilmiah saya harus membuat jurnal ilmiah dari situlah teman-teman ada istilah yang namanya white paper jadi white paper itu penting itu sama dengan jurnal dan itu harus saya baca berulang kali untuk mata uang kripto dan litecoin ini nah setelah yakin teman-teman di tahun 2021 itulah saya masuk ke kripto artinya walaupun kripto ini saya gagal saya masih memiliki cadangan deposito SPN dan obligasi jadi saya tetap aman uang yang saya gunakan adalah uang uang aman uang hasil bunganya ini teman-teman atau hasil kuponnya ini saya masukkan ke kripto kan oke-oke saja ya kan itu saya tidak membakar uang saya sendiri teman-teman nah begitu nah setelah teman-teman itu sudah kondisi aman ya maka keluar dari zona aman masuk ke kripto masuk ke kripto itu agresif banget teman-teman kripto ya jadi kalau teman-teman tidak memiliki mental teman-teman itu nanti bisa banyak gagalnya atau banyak ruginya dan sampai sekarang teman-teman sejak saya megang kripto saya trading saya tidak pernah rugi Alhamdulillah saya tidak pernah rugi karena apa? karena saya sudah belajar selama 8 tahun di deposito teman-teman ya belajarlah pelan-pelan bertahap step by step ya nah pertanyaannya berapakah jumlah uang yang harus diinvest ke kripto atau investasi yang lain berapapun teman-teman asal teman-teman itu bisa tidur kalau saya modelnya seperti ini ini adalah konsep yang saya gunakan sampai sekarang saya masuk ke kripto berapapun uang yang saya miliki yang penting saya itu bisa tidur nyenyak saya buang ke kripto ya sudah saya masukkan nah masuk ke kripto ini teman-teman itu setelah saya selesai S2 ya jadi di tahun 2021 itu saya sudah selesai S2 kemudian saya mendapatkan proyek teman-teman Alhamdulillah proyeknya itu kurang lebih dapat dua digit bisa nutupi untuk S2 nah pikiran saya pada waktu itu di 2021 itu S2 saya sudah selesai uangnya itu hasil saya bekerja kemudian saya dapat proyek atau dapat imbal balik sebesar biaya S2 saya sekitar dua digit nah prinsip saya itu kalau uang yang sudah saya gunakan untuk investasi yang leher ke atas itu kalaupun itu balik itu harus saya buang lagi kemudian saya pertimbangkan kalau masuk ke deposito itu saya sudah jenuh akhirnya saya putuskan masuk ke kripto mulai 2021 itulah sebesar dua digit itu saya belikan kripto secara bertahap teman-teman setelah memasukkan dua digit karena itu memang uangnya untuk investasi saya untuk S2 uangnya sudah balik uangnya sudah sudah kebakar ngapain itu saya simpan uangnya saya bakar lagi aja dari proyek dan proyeknya itu juga enak kok proyeknya jadi gak terlalu berat jadi saya ikhlas banget membuang hasil proyek dua digit itu ke kripto jadi saya belinya modelnya anak tangga lagi jadi saya beli di harga rendah naik sedikit saya beli saya beli batasnya pada waktu itu kripto di harga 700 juta kalau sudah lebih di 700 juta saya sudah gak apa itu namanya gak beli teman teman kemudian kalau sudah terakumulasi 2021 saya jual di harga 980 juta saya masih ingat 980 juta kemudian baru tereksekusi kemarin itu di bulan April ya di bulan Februari di bulan Maret April ya di bulan Maret April itu saat harga bitcoin menyentuh di 1 miliar nah kemudian saya buatlah video ini teman teman ya oke seperti yang saya sampaikan tadi saya berinvestasi kripto itu sekitar 2 digit nah 2 digit ini ternyata saya itu masih bisa tidurnya teman teman karena apa saya masukkan ke kripto loh ini teman teman jangan main-main ini masuk ke kripto bukan masuk ke deposito kalau deposito itu teman teman paling berani saya masuk ke kripto itu sudah berani 2 digit dan saya masukkan 2 digit ini saya bisa tidurnya karena apa karena itu itu kan uang saya kuliah S2 teman teman itu saya kembalikan nilainya juga sama persis gitu loh teman jadi kenapa sih saya harus menyimpan uang itu lagi gitu loh udah saya bakar aja ke kripto dan saya bisa tidurnya nah tiap orang beda-beda teman teman harus mulainya harus bertahap saya sarankan teman teman jangan ke kripto dulu ya masuklah ke low risk ya yang paling resikonya paling rendah ya jadi deposito atau SBN atau obligasi negara ya kalau teman teman itu boleh saya sarankan masukkan ke SBN atau obligasi negara teman teman karena bunganya cukup besar gitu ya nah kemudian di tahun 2024 inilah pecah telur teman teman saya mendapatkan 100 juta rupiah ya alhamdulillah nah ini akan saya buktikan teman teman kepada teman teman melalui video ini oke teman ini saya tunjukkan kepada teman teman sejarah atau proses saya berinvestasi di mata uang kripto ya jadi saya menggunakan aplikasi dua aplikasi yang pertama menggunakan ini berdasarkan pengalaman saya ya pertama kali saya masuk ke kripto ketemu menggunakan aplikasi yang namanya Indodax indodax ini bisa melihat kemudian di indodax ini saya masih membeli beberapa coin ya teman teman kebanyakan coin coin micin kemudian di bagian di story ini saya withdraw pertama itu di bulan ini ya teman teman withdraw withdraw menjual bitcoin itu 9.108.000 ini di tanggal berapa ini 29 Februari 2024 jam 10 pada waktu itu harga bitcoin menyentuh di 980.000 juta teman teman ya kemudian saya investasi juga di toko kripto teman teman ya di toko kripto ya saya masih memiliki beberapa coin intinya saya masih rugi sekitar 2 digit teman teman sampai sekarang sampai video ini dibuat yaitu di litecoin dan di ethereum karena ada yang belum saya jual dan di tahun ini mau saya habiskan semua karena mau saya masukkan ke SBN di bagian story bagian riwayat di ini setoran teman teman bisa melihat sejak tahun 2000 berapa ini 2021 ya teman teman bisa melihat ya di tanggalnya itu ya teman teman bisa melihat ya nah ini yang paling bawah ini nah ini saya buka bisa melihat di tahun 2021 2021 bulan 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 7 tanggal 27 27 November 2021 27 November ya saya membeli bitcoin bitcoin nya mulai dari kecil teman teman ya hanya 0,0009 BTC karena disitu saya belajar menjaga apa kewarasan ya menjaga mental jadi bagaimana sih rasanya saya memasukkan uang ke kripto yang underlying nya secara fisik itu tidak ada dan itu saya pun saya butuh belajar teman 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 bisa melihat ini saya membeli bitcoin itu secara bertahap nah ini ya di tahun 2021 sampai 2022 teman teman bisa lihat itu saya membelinya pelan-pelan di 2022 kemudian terakhir itu di litecoin aja saya masih beli di 2023 untuk bitcoin itu saya berhenti di 2022 saya berhenti teman teman ya karena itu harganya sudah tidak masuk akal menurut saya saya pengen cuannya itu di atas 200% jadi saya harus berhenti nah itu teman teman keputusan teman teman itu penting ya kemudian penarikan penarikan yang fiat itu teman teman bisa melihat itu sekitar 72.359 rupiah ya jadi saya tidak bohong-bohongan ini saya jual di bulan Maret tanggal 4 2024 ya di malam hari baru bisa cair ini saya transfer di malam hari ya saya transfer di bank BSI 72.359.000 plus tadi 9 juta itu kan sekitar 81 juta ya 82 juta totalnya untuk bitcoin teman teman kemudian sisanya adalah penjualan dari ethereum sama litecoin ya sekitar dapat sudah dapat 100 juta teman teman yang sekarang betul-betul sudah cair oke teman teman selanjutnya saya akan menginvestasikan uang 100 juta ini ke SBN atau surat berharga negara ya surat berharga negaranya yang mana disini saya menggunakan aplikasi bibit teman teman saya buka aplikasi bibit oke disini ada bagian SBN SBN itu ada live oke nah kotanya ini sudah ini rame banget ya ada ST012 strip T4 tenornya 4 tahun dan ST12 T2 tenornya berapa itu 2 tahun nah saya mau ngambil yang 2 tahun kenapa kok saya ngambil 2 tahun sebanyak 100 juta karena di tahun 2026 nanti saya mau masuk lagi ke crypto ya jadi crypto itu termasuk bisa saya katakan seperti saham siklikal jadi saya harus tahu kapan masuk saya kapan harus keluar intinya saya trading crypto itu gak pernah rugi ya karena saya menghitung sendiri teman teman ya nah ini masa tenornya 2 tahun bunganya 6,4% kemudian minimal pembeliannya adalah 1 juta dan kuponnya adalah floating with floor artinya bunganya ini tidak bisa turun tapi bisa naik nah untuk suku bunga BI sekarang kan di 6,2% teman teman naik berarti nanti kalau suku bunga BI nya naik nanti ya bunganya obligasi ini juga ikut SBN ini ya Surat Beragak Negara ini juga ikut naik nah tujuannya kenapa kalau saya masukkan ke SBN karena saya juga pengen mengabdi ke negara teman teman ya hasil trading crypto tadi orang yang mengatakan masih simpang sih masalah halal halal haram halal haram ya tapi disini saya bisa memanajemen ya kalaupun nanti itu kita gak tahu ya itu haram ya itu kan saya bisa gunakan uang ini untuk membantu negara untuk pembangunan jadi SBN ini digunakan untuk pembangunan ya jadi negara hutang kepada rakyatnya dan yang saya senang ke Indonesia ke negara-negara itu biasanya hutangnya negara itu lebih banyak hutang kepada rakyat untuk di Indonesia itu sekitar 80% itu hutangnya adalah hutang ke rakyat teman-teman ya jadi yang 20% itu adalah hutang luar negeri nah ini nanti akan saya masukkan sekitar 100 juta ya 100 juta tingkat bunganya itu 6,4% ini kena pajak 10% maka yang saya terima itu 479,970 rupiah ribu ya 479 ribu rupiah per bulannya lumayan teman-teman ya uang saya jadi tidak tidak mengendap masih bisa menghasilkan cuan nah inilah pentingnya teman-teman teman-teman dewasa berinvestasi pastikan aset teman-teman itu yang bekerja jangan sampai teman-teman itu bekerja untuk cari uang tapi aset anda itu buatlah bekerja buat anda di Indonesia itu masih banyak aset yang nganggur orangnya yang bekerja keras tapi kalau di luar negeri di Amerika itu adalah asetnya yang bekerja yang bekerja keras orangnya hanya tidur-tidur aja inilah yang saya mimpikan teman-teman ya targetnya ini ini kan sudah 3 digit saya memiliki mimpi teman-teman nanti sampai 4 digit atau sekitar 1 miliar apakah bisa teman-teman like subscribe aja channel youtube saya perjalanan investasi akan saya ceritakan di video youtube ini sekarang kita langsung beli saja cara pembeliannya cukup mudah ya teman-teman tinggal pilih SBN retail kemudian teman-teman pilih SBN yang teman-teman inginkan kemudian ini berapa persen ini teman-teman kota pembeliannya yang sudah masuk ini sekitar sudah 95,8% kenapa kok ini banyak sekali peminatnya teman-teman alasannya karena suku bunga inflasi teman-teman masalahnya inflasi jadi inflasi di Indonesia itu rata-rata sekitar 5% saya hitungkan dari data BI di tahun 2002 dan di 2023 itu sekitar 5% makanya apa namanya SBN ini cukup menarik untuk pada masa orang supaya tidak beli dolar jadi dolar sekarang itu kan sekitar di tanggal ini saya carikan dulu oke teman-teman ini adalah 1 dolarnya 16.193 makanya supaya nanti peredaran dolarnya tidak terlalu parah tidak banyak yang beli makanya pemerintah menaikkan suku bunga ditetapkan bunga untuk SBNnya itu adalah 6,4% menurut saya cukup besar disini saya akan masukkan 100 juta saya beli kemudian oke jadi caranya beli disini saya bingung saya kira ini informasi ternyata dimasukkan disini kita masukkan 100 juta oke ini ya teman-teman 100 juta ya 100 juta ya 100 juta teman-teman bisa teman-teman lihat beli sekarang bismillah bisa kuotanya tinggal dikit ya total pembelian benar ya 100 juta ya ini angkanya benar atau enggak ini ini 1 juta ini 100 betul kalau pembelian SBN CSBN itu harus via bank tidak bisa via RDN jadi tadi kan kita sudah pesen kita tinggal pilih yang ini saja yang bagian transaksi kemudian teman-teman pilih yang sudah kita buat tadi 100 juta tadi ya SBN ini batas pembayarannya hanya sekitar 2 jam ini kode pilingnya kita copy kita akan bayar menggunakan BSI kalau BSI sudah dapat tunjuknya ya di bagian pembayaran oke kita buka BSI kemudian di bagian pembayaran kenapa 100 juta karena limitnya itu 250 juta kalau menggunakan BI FAS ya kemudian teman-teman pilih pembelian mana pembelian pembayaran kemudian penerimaan negara MPM MPN kemudian pacak cukai SBN pacak cukai SBN kemudian pilih nomor rekeningnya nah disini kita masukkan kode pembayarannya pembayarannya kan ini kode piling kemudian kita tempel kita selanjutnya nanti akan diminta PIN PINnya saya pause dulu ya oke kita selanjutnya nah ini nanti akan muncul kalau tidak muncul nah ini ya Anda melakukan pembayaran penerimaan dari kening Anda datang pembayaran tanggal buku kode piling 9 setelan 100 juta jadi ini bisa ditransfer kodenya 196 196 oke kita lanjut oke ini sudah teman-teman sudah berhasil harus berhasil oke 100 juta ya oke nah kalau sudah berhasil teman-teman harus menekan ini saya sudah bayar set oke transaksi kamu sudah berhasil oleh kementerian keuangan Indonesia mau tunggu kurang 15 menit untuk cek update nah ini gak bisa dibaca teman-teman kemudian kita kembali ke home kita cek ya di bagian transaksi bagian pembelian ini ya ST012 sudah dibayar ini verifikasi menunggu transaksi oke begitu teman-teman cara membeli SBN sebesar 100 juta hasil dari investasi kripto sejak tahun 2021 intinya bahwasannya teman-teman kalau pengen berinvestasi berinvestasilah secara sehat keluarlah dari zona aman tapi pastikan teman-teman sudah aman kemudian belajarlah dari mulai investasi yang berisiko rendah seperti deposito SBN atau obligasi nah nanti ini teman-teman uang yang 100 juta ini nanti akan saya tradingkan kembali di tahun 2026 makanya saya cari yang apa itu obli surat geragang negaranya itu memiliki tenor 2 tahun teman-teman atau dengan kode sukuk tabungan ST012 strip T2 pembeliannya sekitar 100 juta dengan imbal balik per bulannya sekitar 479 dan dibayarkan di setiap bulan di tanggal 10 nah jangan lupa teman-teman like dan subscribe di channel youtube saya nanti akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa seputar investasi ya yang intinya nanti setelah 2026 nanti akan saya buatkan video saya memasukkan di crypto itu sudah berapa juta intinya tahun 2026 itu sudah tembus 3 digit cuman totalnya itu berapa nah teman-teman ikuti saja saya buat ini supaya teman-teman itu belajar bagaimana sih mengelola keuangan yang baik yang aman tenteram yang teman-teman itu bisa tidur gak takut ya gak takut uang teman-teman itu menguap ya walaupun saya ya saya sampaikan ke teman-teman bahwasannya walaupun saya menyampaikan ke teman-teman itu bakar uang bakar uang bakar uang tetapi saya memiliki manajemen resiko sendiri jadi saya berani bakar uang karena saya itu sudah aman teman-teman ya saya ulangi lagi saya berani bakar uang karena saya sudah aman saya bisa membuang 100 juta karena saya aman amannya apa uang ini saya hasilkan dari trading crypto uang ini saya hasilkan dari uang yang saya buang yang saya bakar tetapi ternyata malah tumbuh gitu ya teman-teman itu yang menjadi poin penting di video kali ini ya terima kasih silahkan teman-teman mau berkomentar di kolom komentar yang sudah saya sediakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam investasi dan see you next time jangan lupa like dan subscribe bye